Wah, udah siang nih, waktunya ngabuburit Ngabuburit, 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 ngabuburit Woi Bob, mau kemana lo? Mau ngabuburit lah, ikut gak? Ngabuburit, ngabuburit, ini masih jam berapa woi? Jam 12 sih Bob, Bob, jam 12 sudah ngabuburit, mending ikut aku yuk kesana Maksudmu, makan? Tidak, 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 aku menyebutnya Mokel Tidak, Pet, baru pertama puasa kamu udah Mokel aja Santai, Bob, disana tempatnya aman kok Palingan cuma keliatan kaki doang Tak, tapi... Kalau gak mau yaudah, aku dulan ya Bu, pesen nasirawan satu dan esteh, hangat Se... sebenarnya aku mau, tapi itu warung emakku cok, nanti aku digebukin Apa-apaan si, Pet, Pet nih, udah tau itu warung emakku, masih aja ngajak Mokel disana Eh, apa ini? Siapa yang menaruh esteh disini? Hehehe Tidak Berbuka puasa sebelum jamnya itu dosa Kalau ketahuan emak dan pak ustadz digebukin aku Kalau cuma esteh mana bisa menggoda aku cok? Nah, gini baru pas Baiklah, kemana santri-santriku ini? Sekarang udah waktunya ngaji Sepertinya ada yang aneh, aku harus cek ke lapangan Dimana ya mereka? Astagfirullahaladzim Gak ada yang bener nih Kalian ini, bukannya ngaji malah ngabuk-buri di tempat makan Kalian tahu apa akibat dari orang yang makan di siang hari pada saat bulan omadon digebukin emak? Lebih daripada itu, kalian bisa masuk neraka Neraka, kita gak mau masuk neraka pak ustadz, kita menyesal Pak ustadz ingin kalian berjanji, setelah ini kalian akan puasa full Kami berjanji akan puasa full Kalau gak ketahuan nih Astagfirullahaladzim Injir, lu bisa dengar Ayo, ayo, balik ngaji Anjay, udah jam 8 cok Lupa sahur aku Tapi gak apa-apa Hari ini aku akan puasa full Seperti janjiku kepada pak ustadz kemarin Aku puasa Aku puasa Aku puasa Aku puasa Aku puasa Bob, mau kemana lu? Biasa, ngabuk-burit Kebiasaan lu, ngabuk-burit jam 12 siang Berisik Wow, sebuah tempat makan dengan tulisan buka saat bulan puasa di jendelanya Semoga gak ketahuan pak ustadz lagi Pepet Kau mau kemana, Bob? Aku, aku Tidak, kau tidak akan kesana Kau sudah berjanji kemarin ke pak ustadz kan Untuk puasa full setelah kejadian kemarin Aku tidak bisa, Pep Aku lapar Aku belum sahur Omong kosong Siapa yang berjanji kepada pak ustadz untuk puasa full? Aku Siapa yang bisa gak makan berhari-hari karena gak diingetin ayang? Aku Siapa yang islam? Aku Siapa yang puasa? Aku Aku puasa Aku puasa Aku puasa Aku puasa Aku puasa T, udah dan zuhur Ayo salat jamaah Jadi gini ya, Bob Rasanya puasa full Kita udah jadi seperti orang dewasa kan Sekarang Iya, ternyata tak sesusah yang dibayangkan Iya, buktinya aku bisa Aku juga bisa GG bang Akhirnya Kita puasa full Pak ustadz Kami udah nampatin janji kami untuk puasa full Pak ustadz Kami bisa pak Cih, bocil alay Baru pertama kali puasa full aja udah teriak-teriak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Dengar itu, Pat Dengar Dengar Akhirnya Akhirnya kita Menyelesaikan quest dari pak ustadz, Pat Akhirnya udah maghrib Waktunya berbuka Aku akan puasa full Seperti kemarin Puasa setengah hari hanya untuk orang lemah Aku tidak butuh makan dan minum Aku udah jadi orang dewasa yang puasa full Aku akan puasa full Aku akan puasa full Es Njir, siapa yang naruh es disini? Aku tidak butuh minum Tapi aku haus Aku butuh minum Jangan, Bob Jangan Stop Ingat janji kita, Bob Kepada pak ustadz Pak ustadz ingin kalian berjanji Setelah ini kalian akan puasa full Kami berjanji akan puasa full Ingat Kita kemarin sudah menyelesaikan satu quest puasa full Ingat janji, Bob Ingat Ingat puasa full Astagfirullah Kerja bagus Ah, ada orang ganteng ternyata Hai ganteng Astagfirullah Mana tahan? 50 50 Hemat uang Pak ustadz, pak ustadz, pak ustadz Saya mau nanya pak Apakah melihat lawan jenis yang seksi itu membatalkan puasa? Emang kau habis ngapain? Jadi gini kan pak ustadz Kan aku tadi gak sengaja lihat ada cewek seksi nih Kodein aku pula pak ustadz Namanya juga orang ganteng ya kan? Pustad Astagfirullah Pepet Kok gak puasa? Jangan-jangan kalian berdua gak puasa ya Ayo ikut aku keluar Beberapa hari yang lalu kan kalian sudah janji untuk puasa full Kenapa kalian gak puasa full sekarang? Kirain kalau kita lihat yang seksi-seksi puasa kita batal pak ustadz Iya Tadi ada mamang-mamang jual es kim Yaudah aku beli aja pak ustadz Astagfirullahaladzim Ketentuan hukum dalam persoalan ini opsional Tidak bisa dipukul rata Sesuai dengan kondisi masing-masing Penglihatan atau bahkan pengamatan tersebut Selama tidak disetai dengan nafsu Dan menyebabkan keluar mazi dan atau sperma Maka tidak merusak puasa Yuk pet nonton bok Bob pulang aja kita bukber yuk berdua Ayo gas Tapi kau yang bawa makanan ya Ah gampang itu pet Eh Bob kau udah namatin berapa jus? Ah dikit kok banyakan kamu Sepu yang satu ini suka merendah ya Ah sepu ini bisa aja Merendah sampai inti bumi ya puh Ngeri puh ngeri ngeri Eh PTW kau udah bawa makanan untuk buka nanti Udah dong ini coklat Jir gak warak tapi gak apalah Tinggal nunggu waktu berbuka aja nih Allahuakbar Allahuakbar Alhamdulillah udah ada maghrib Ah warak Loh eh waktunya berbuka untuk wilayah Papua dan sekitarnya Kita kan Jawa Timur cu Gimana nih? Pet 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 Ngabuburit yuk Sekalian nanti sholat maghrib di masjid Subhanallah Tumben kau ngajak ngabuburitnya ke masjid Ayolah Gak ah Bob males Mending ngabuburitnya turu Tapi pet banyak takjir gratis loh Infokan masjid terdekat Lemes cuy seharian puasa Real cuy Ih Bob Aku lapar Bob Aku mau makan Boleh pinjam duitnya gak? Aku lagi gak bawa uang Bob Aku mau lapar Eh mau makan Oh kau mau membatalkan puasa ya? Biar aku bilang Eh Dasar pengadu Gak lah Bob Aku cuma bercanda tadi Yuk kita ke masjid Nggas Weh Bob Kok udah sholat maghrib? Iya sudah tadi Alhamdulillah Antum gimana? Udah juga Kan kita sholat jamaah tadi Ngomong-ngomong Udah buka puasa? Alhamdulillah Sudah tadi ambil Kolak dan nasi di depan Ingat ya Bob Berbuka secara berlebihan Itu tidak sehat Lumayan juga Hasil farming takjir di masjid ini Bob Bob Pepet Apa kau gak lihat? Udah malam Waktunya tidur Bentar lagi sahur nih Ya aku tahu Kau mau tidur Tapi aku mau cerita dulu Tadi pagi Aku baru aja beli barang bagus Kau mau mencobanya gak? Sebuah sepeda baru? Bukan Sebuah baju lebaran? Bukan Apa kau gak mau Makan siang hari di warung Tanpa malu Dan tanpa takut digilbek? Gak usah Pepet Tanya aja ke Pak Ustadz Kalau gak percaya Tapi Bob Kalau kita pakai ini Kita terlihat seperti orang lain Pak Ustadz aja mungkin Gak akan melihat Kalau itu kita Afaya Emang barangnya apa? Kalung salib Aku yakin Kalau kita pakai ini Kita akan dikira orang Kristen Dan kita bisa makan sepuasnya Maksudmu kita lock out? Enggak Kita cuma pakai aja Buat fashion Ide yang bagus Besok aku coba P Makan disini Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Apa bang? Gini Pak Ustadz Saya mau laporan Kemarin santri anda nih Pepet dan Bobop Saya lihat makan di warung Hah? Udah mulai lagi nih mereka Pakai kalung salib Wah Gak bisa dibiarin nih Hei kalian berdua Kalian kemarin kemana? Kalian ngaku gak? Jir ketahuan Ini gara-gara pepet nih Loh 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 Kok aku? Ngaku gak? Kata Pak Joko Kalian tuh Iya Pak Ustadz Kami ngaku salah Kami kemarin mokel Katanya juga Kalian pakai atribut server sebelah ya Oh itu cuma fashion Pak Ustadz Fashion 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 Gak boleh Lain kali jangan kayak gitu ya Pake lah yang wajar Jangan bawa-bawa agama lain Iya Pak Ustadz Kami minta maaf Janji ini yang terakhir Kami janji Kami akan kuasa full Baiklah Sebagai hukuman Kalian harus bagi-bagi takjil Sore nanti Siap Laksanakan Silahkan takjil gratisnya Tuan Ini Pak silahkan Gak terasa ya Bob Besok udah lebaran Bingung mau seneng apa sedih Nyesel sih Tahun ini puasanya bolong-bolong Semoga aja tahun depan kita ditemukan lagi Dengan bulan Ramadan Aku ingin puasa full tahun depan Iya aku juga ingin puasa full Semoga aja kita semua ditemukan lagi Dengan puasa tahun depan Amin